Nah inilah, jadi jangan kita mengukahkan perasaan, terus membiarkan dan terjadi emosional yang tidak terkendali. Kita harus tahu dulu pendudukan masalahnya. Menyesuaikan perasaan palestinia ini yang paling utama dulu menyesuaikan persoalan di dalam palestinia itu sendiri. Dari mereka yang terpecah-pecah, itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian, pemboman, perjuangan, pembalasan dikone oleh Hamas atau kelompok-kelompok lain, itu sudah sering sejak dahulu dan tidak berubah. Nah, maka satu catatan adalah, Sheikh Lebani mengatakan, ini sebetulnya bukan sebuah nilai jihad. Karena mereka tidak memiliki kemampuan di segi dana, senjata, dan juga pasukan. Kenapa mereka tetap melakukan perlawan-perlawan yang tidak berarti? Yaitu mengorbankan kaum muslimin atau rakyat sivil, lebih besar daripada mereka. Apalagi, secara khusus Hamas ini kalau kita bahas nanti di akhir. Itu sedikit tentang penjelasan. Terima kasih telah menonton!